Dan beberapa fungsi yang lain yang diperlukan dalam proses pencarian Yang pertama, jika saya mendapatkan get Dan saya membuat dollar GF mungkin, get phrase Dollar GF sama dengan Saya memberikan dollar Get Price Dan disini saya memberikan fungsi Variable lagi Mungkin Kt, kata Sama dengan Explode, fungsi explode Seperti yang sudah dipelajari di tutorial sebelumnya Dan disini ada dua parameter Koma dan dollar GF Dan disini spasi Saya mau membuang spasi Dan jika sekarang saya mau menampilkan Saya memberikan for Each Dan burung buka, burung tutup semacam ini Tanda semacam ini Dan dip for each Sama dengan dollar Mungkin dollar Kt Oke, jangan Kt Dolar Mungkin phrase Oke, phrase mungkin Dan disini Phrase S S Dolar Kata Mungkin semacam ini Dan Jika saya berikan Eho disini Dan dollar Kata Titik Lalu saya tambahkan ini Titik Koma Dan memberikan Mungkin P Jika saya simpan Lalu saya reload disini Saya mempunyai video Oke Tutorial video Dan mungkin saya memberikan Ehh Dan disini B juga Oke Jika saya simpan sekarang Saya sudah mempunyai Tutorial dan video Dan jika saya memberikan Mungkin Ehh After Effect Ehh Gratis mungkin Saya akan mendapatkan Banyak kata disini Dan Disini nanti kita Fungsikan untuk Mencari Data-data yang berada di Database Seperti itu konsepnya Dan Kita lanjutkan membuat Fungsi Di Koneksi database Oke Saya mau menambahkan Beberapa Dulu Sebelum kita mulai Jika kita Oke Saya matikan dulu Jika kita Menggunakan Koneksi database Umpamanya Saya membuat Artikel Sama dengan MySQL Query Dan Saya memberikan Tanda semacam Ini Select All Oke All From Artikel Lalu Saya memberikan Where Dan Saya memberikan Judul mungkin Sama dengan Disini adalah After Mungkin Oke Dan Saya memberikan While Jika hasilnya banyak Nanti akan muncul Semacam ini Dan Di While Saya memberikan Dollar DA Detail Artikel Sama dengan MySQL MySQL Fet Assault Dan Saya memberikan Dollar A Dan Jika Saya Eho Disini Dollar A Dan Tanda semacam ini Lalu Judul Lalu Titik Dan Saya memberikan Titik Komah Disini Lalu P Mungkin Dan Sekarang Jika saya Simpan Lalu Saya pergi Kesini Bukan Bukan Sama dengan Tapi Saya Memberikan Like Oke Saya ganti Dengan Like Sama Dengannya Dan Saya Coba Disini Reload Oke Disini Saya Memberikan Koneksi Dan Saya Coba Lagi Untuk Menyimpan Oke Masih Belum Kena Oke Disini Harusnya DA Dan Saya Simpan Lagi Saya Coba Oke Saya Sudah Mempunyai Total Judul Dan Jika Di Wernya Saya Memberikan Semacam Ini Wern Judul Lalu Sama Dengan Dan Saya Memberikan Mungkin After Maka Disitu Tidak Akan Muncul Dan Jika Saya Reload Maka Tidak Ada Yang Muncul Tapi Jika Saya Ganti Sama Dengan Like Saya Simpan Lagi Maka Disini Oke Oke Kita Harus Menambahkan Ini Persen Dan Mungkin Semacam Ini Saya Coba Lagi Dan Jika Saya Reload Maka Disini Sudah Ada Semua Yang Bertuliskan Asa Di Judul Oke Disini Ada Asa Oke Saya Coba Lagi Mungkin After Dan Jika Saya Simpan Lalu Saya Reload Saya Sudah Mempunyai Sesuatu Yang Berbeda Lagi Disini Dan Ini Adalah Pencarian Dari Kata Kata Tersebut Dan Mungkin 3D Mungkin Dan Jika Saya Klik 3D SMAX Ada Dan Jika Saya Menambahkan Beberapa Lagi Jika Saya Copy Ini Lalu Saya Memberikan Or Lalu Paste Dan Disini Asa Dan Disini Or Lagi Lalu Paste Lagi Dan Disini Mungkin Studio Oke Jika Saya Simpan Saya Reload Maka Saya Sudah Mempunyai Beberapa Hasil Pencarian Yang Berhubungan Dengan Kata Kata Yang Saya Masukkan Tadi Dan Disini Saya Memerlukan Oke Saya Membuat Ini Berfungsi Lagi Dan Saya Memberikan Mungkin Di Sebelah Sini Di Atas Sini Mungkin Dollar Hasil Atau DB Mungkin Database Sama Dengan Dan Saya Memberikan Tanda Kutip Semacam Ini Select Lalu All From Dan Disini Artikel Dan Disini Adalah Where Where Dan Oke Di Where Ke DB Pertama Ini Dan Disini Saya Mau Mengganti Dan Saya Mungkin Membuat Variable Lagi KT Plus Plus Mungkin Dan Disini Saya Memberikan If Sebuah Pernyataan Lalu Di If Jika Dollar KT Itu Sama Dengan Satu Maka Saya Memberikan DB Dollar DB Dollar DB Dan Saya Memberikan Titik Dulu Lalu Sama Dengan Dan Disini Saya Memberikan Tanda Kutip Titik Koma Dan Di Dollar DB Saya Memberikan Judul Oke Dan Di Judul Saya Berikan Like Selanjutnya Saya Memberikan Tanda Kutip Satu Dan Memberikan Prosen Lalu Saya Memberikan Dollar Kata Oke Semacam Itu Dan Saya Memberikan Else Sekarang Dan Di Else Saya Memberikan Ini Juga Copy Dan Paste Sama Sama Terima kasih.